Halo semuanya balik lagi sama gue Venga di channel Vika progress gimana masih pakai Poco F4 emang keren sih ini phone selain speednya yang udah emang kenceng dia juga punya fitur kamera yang mantep kok kameranya juga intinya bagus ada oisnya rekam fotonya juga cakep 4K 60fps nge-record videonya juga mantep Nah sekarang gua mau kasih sharing ke kalian nih tentang tiga software yang mau gua adu apalagi kalau bukan di kameranya software kamera dari stok kamera bawaan kamera Leica Leica la la Poco F4 sama Gcam disini mau gua adu ketiga dari software kameranya tersebut Nah kira-kira lebih lebih apa ya lebih menarik yang mana nih antara stok kamera Poco F4 kamera bawahnya kamera Leica ala-ala di Poco F4 sama Gcam untuk Poco F4 yaudah nggak usah lama lagi lama antara bampernya mending langsung aja kita simak ke videonya Sampai jumpa di video selanjutnya disini terlihat untuk ketiga aplikasi atau software kamera di Poco F4 ini dapat berjalan dengan baik ya dan nggak ada crash dari yang Gcam dulu nih ada di sebelah kiri terlihat untuk saturasi warnanya itu sedikit di boost atau ibaratkan bahasa kita itu warnanya lebih kereng atau ngegonjreng dibanding Leica atau stok kamera bawaannya foto naik modenya juga lebih berasa di aplikasi kamera Gcam terus buat si Leica nya menurut gua untuk detail lebih dapet ketimbang dari si Gcam atau stok kamera bawaan terlihat di berbagai kondisi foto ya dan untuk stok kamera atau kamera bawaan Poco F4 itu terlihat lebih natural apa yang kita lihat langsung dan kita jepret pakai kamera stok bawaan Poco F4 ya hasilnya sesuai jadi kalian pilih yang mana nih untuk kalian yang mau coba-coba sendiri link downloadnya udah gua sertakan di deskripsi pada video gua kali ini ya tinggal kalian sedot aja oke segini dulu aja video singkat padat jelas dari gua semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya dan seperti biasa terima gaji handphone cina yang membagongkan cuwaw cuwaw